Yo, let's up teman-teman Kali ini gue cobain game RPG yang mirip dengan Xamkok Cuman agak mirip juga dengan Isekai Fish Kalau kalian pernah main Dari karakternya tadi gue lihat-lihat ada beberapa yang mirip Ya, mungkin kita langsung cobain aja dulu Ke bagian battle Bisa kalian lihat disini Karakternya asli sangar banget Untuk battle-nya kadang di awal agak ngelek-ngelek gitu Karakternya gak muncul dengan cepat pas kita klik Tentu saja ini game ramah F2P Tapi ya sayangnya minus di bahasa doang Cuman kita masih terbantu dengan adanya tab translate ya Battle sekali lagi Nah Nih kan kalian bisa lihat disini Karakternya agak lama muncul Ini kenapa Warna dari karakternya abu-abu nih Full abu-abu dong Gokil Agak aneh dikit Oke gak masalah Lanjut ke bagian karakter dulu Gue kasih lihat ke kalian Si huai huai huji Anjir lama kali keluarnya co Nah itu dia Sangar gak tuh Kayaknya sih Kalau karakternya full makeup begini lebih sangat daripada Eksamkok Kemudian karakter berikutnya Biasanya dipencet dua kali langsung muncul nih Wah gokil dong Dan yang terakhir Ah itu dia Kemudian ke bagian galeri Ini elemen hijau-ijau Merah Biru Kemudian ini Sesuai dengan fraksi sih Kalau game Three Kingdoms ya Ada fraksi Suh Wu Ini Wei Dan juga Han Kemudian yang terakhir Elemen yang paling langkah Cuman Kita lihat ya Apakah ada lubu Kalau misalkan ada lubu Berarti ini adalah game Three Kingdoms Dari elemen hijau dulu Kita lihat satu persatu untuk karakternya Aduh agak Lampan nih muncul karakter Nah Ini yang tadi gue bilang Mirip dengan isekai fish Lanjut ke karakter berikutnya Itu dia Singku ying syeng Wede Tangannya ada empat mode asura berarti Ini karakter-karakter yang pake samurai Wah dari suaranya sih agak berat ya Bebener co Sepertinya dia adalah tanker Nah kalau yang skillnya ada Tiga-tiga doang Begini biasanya digunakan Untuk tumbal aja Ini juga Tapi cukup sangar sih Nah ini skillnya ada empat Sanhoutiyo Tapi lama banget Beuh Dan yang terakhir nih Untuk elemen hijau Anjay Sangar dong Kemudian untuk elemen berikutnya Sepertinya panda sangar sih Hmm Bener co Atau kita langsung lihat Lubu Tadi gue udah cek juga Ini dia Ngeri dong Skinnya Cuma ada satu doang kah skinnya Oke kita tungguin aja dulu Skin dari Lubu Kira-kira Apakah sangar Nah ini dia Menyala banget skinnya Cok Ngeri si Lubu Kita lanjut lagi Redeem gift code nya dulu Ke bagian karakter Pencet sebelah kiri bawah SVIP 888 Kemudian gift code berikutnya Tadi ada beberapa gift code yang udah gue redeem SVIP 66 SVIP 88 Kemudian yang ketiga SVIP 999 Next ada SSR 6666 FL 1111 FL 222 FL 33 FL 4 1 2 3 4 5 6 FL 55 Itu 2 3 4 5 6 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 Oke Sampai FL 999 Kita lihat dulu Hadiahnya di bagian mail Nah ini dia Ada tiket gacha sih harusnya ya Langsung kita ambil semuanya Nice Wedeh Banyak banget nih Hadiah Yang kita dapetin disitu Dan ada satu lagi Yang harusnya bisa kita ambil Ke bagian sebelah sini Pencet yang ini Kemudian Sebentar kita tungguin aja dulu Nah Langsung kita ambil Mantap Kita dapetin Karakter ada lubu gak sih Kalau ada lubu Mantep nih Wah gak ada Tapi Dapetnya itu yang lebih keren Dibandingkan dengan lubu Nice Mantep gak tuh Emang ramah F2P ya Coba buka aja Apakah ini bisa milih Yoi Bisa milih Bebas aja sih ya Pilih yang manapun Kalau nantinya pengen nyobain lagi Tinggal coba di server Paling baru Kemudian Ini dari Gift Code tadi Coba cek dulu Ini yang barusan Gue ambil Gue gak tau sih Apakah dia Bagus Apa enggak Cuma sepertinya Sangar sih Let's go Upget levelnya dulu Langsung pakein equipment Dan kita tes battle Sekali lagi Jangan lupa Edit dulu Line up Kita tinggal Copotin semua Sebiji doang Kayaknya sih Udah cukup ya Anjir Kenapa kok gak bisa digeser Let's go Kita tes battle dulu Macam biasa Agak ngilai-ngilai dikit Anjir Soalnya kenceng banget ya Sekali lagi Gue masih belum puas Anjir Wandi doang bro Auto roto Semuanya Mantep banget Pokoknya Karena hadinya gratisan Ini harusnya bisa kita ambil-ambil juga nanti Ya pokoknya Sampai 2.000 Kalau gak salah tadi ya Kita lihat dulu Untuk event yang lainnya Sayangnya Ini agak ngelek-ngelek sih Hadiah login harian Pertama kita dapet Equipment Kemudian besoknya dapet karakter Hari keempat dapet karakter juga Dan hari ketujuh Kita periksa dulu Oke sama juga ya Mending ambil duplikat aja sih Yang ini Kalau di bagian bawahnya Itu harus stop up terlebih dahulu Teman-teman Eh salah Coba kita pencet juga Nice Pokoknya beli aja semuanya Mantep banget Tinggal ambil-ambil Kita masih belum ngetes gaca-gaca ya Sementara kita lihat dulu Nah Ini tiket gaca yang bisa kita beli Kalau udah dapetin hadiah yang mantep-mantep Seperti tadi Gaca mah Gak terlalu penting Tapi gue penasaran dengan bentukan si Lubu ya Terutama skill-skillnya Ada skinnya juga masalahnya kan Kira-kira bisa Atau enggak tuh Kita dapetin skin Lubu Di game ini Agak ngelek-ngelek nih Kampret banget Oke Mungkin kita coba testing gaca dulu kali ya Alah Kenapa sih kok kayak gini Ada 80 tiket Langsung kita coba tes gaca-gaca Siapa tau Dapet Lubu Seperti biasa Kita ngincernya Hanya lubu bro Gaca multi kedua Dapet siapa ini Lah ngelek-ngelek co Element yang ijo Bukan hero yang gue pengen Gaca multi ketiga Harus satu kali multi auto dapet ya Sebentar Ini dapet siapa co Lama kalilah Lima kali lagi ya Enggak dapet Satupun Kuning-kuning Oke Nice Tapi lubunya masih belum keluar juga Belum dapet Yah Ampas co Gacanya Yang ijo-ijo Tapi itu cuma Tiga doang skillnya ya Harusnya buat tumbal aja sih Sebentar kita coba cari dulu temen-temen Tempat biar bisa kita dapetin Skin-skin ya Nah ini hadiah VIP dong Nah ini warna merah Oh ini ada coy Harus VIP 8 ya Oke ini udah dapet Balasan gotok up yang ini Tinggal kita buka boxnya aja Ke bagian tas dulu Nice Nice Oke Lubunya udah dapet Tinggal kita upgrade doang Wih dih Wih dih Ngeri co Jangan lupa kita pakein Egg weapon juga Nice Let's go Langsung testing battle ya Tinggal kita masukkan aja Si lubu Let's go Level 80 dong Auto one hit nih Anjir beneran one hit dong Hahaha Nice Akhirnya Dapet juga Lubunya nih Karakter paling favorit Dan wajib banget Kalo main 3 kingdoms Dapet Dan Satu informasi penting nih Buat kalian Kayaknya Sword Chronicles Awaker itu Nantinya bakal Release Versi globalnya deh Oke lah mungkin Seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you Sampai jumpa